Pemirsa untuk menekan laju penularan COVID-19, terutama varian Omikron. BNPB bagi-bagi masker gratis di sejumlah titik di Jakarta. Aksi bagi-bagi masker ini berlangsung selama 3 hari sejak kemarin. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan di sejumlah titik rumah warga, khususnya di RW1, Kelurahan Sunteragung, Tanjung Priuks yang tadi. Tercatat, sebanyak 460 warga Sunteragung Jakarta Utara terpapar COVID-19. Sejumlah warga masih melakukan isolasi mandiri di rumah, dan beberapa di antaranya dirujuk ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Untuk yang terdampak, kita juga kasih bingkisan, istilahnya makanan, berupa beras-berasan, indomie, dan sebagainya. Nah, kebetulan kemarin kita ada juga dari Dinsos, Dinsos membantu, dan mereka yang sudah dilaporkan pasti dibantu sama Dinsos. Kalau tidak melaporkan, ya belum kita bantu juga. Terus kemarin dari Kapores juga ada bingkisan untuk yang mereka terdampak. Terus ada juga dari Koramil. Alhamdulillah, bantuan kita cukup. Kita cukup untuk menanganin kasusnya ini. Meskipun kasus tinggi, rata-rata warga yang terpapar COVID-19 memiliki gejala ringan dan tanpa bergejala. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Dharma Pandu Laras, Maria Oktober, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!